Oke, sambil menunggu yang lain, sekedar informasi, kita akan mengadakan tryout di Kamis depan, jadi satu minggu ke depan. Materinya mulai dari materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jadi yang semula saya buat jadwal untuk 4 kali tryout, jadi untuk semester ini cukup 2 kali saja, 2 kali tryout. Oke, terima kasih. Kita foto dulu. Halaman pertama ya, ada arah Advent, Isrina, ada Pak Billy nih kayaknya. Fotonya Pak Billy, ada yang pakai profil Pak Billy. Pak Sakif, ada Kika, Raka, Jeddah, Tongka, dan yang lain. Kita foto dulu ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Minggu kemarin kita sudah mereview topik-topik di kelas 12. Ya, topik-topik di kelas 12. Untuk minggu ini kita akan masuk ke topik kelas 11. Ya, kelas 11. Ada Kika, Kika ada suaranya? Ada Pak. Alhamdulillah. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Enggak ada kok Pak. Enggak ada? Oke, terima kasih. Semoga tidak ada kendala ya. Internet lancar, Masya Allah. Wah, mantap. Ada Vina. Vin, ada suaranya Vin? Ada Pak. Alhamdulillah. Udah sarapan belum Vin? Belum Pak. Sarapan dulu ya. Siapa? Ya, sarapan yang ringan-ringan saja. Minimal kita sudah sarapan dengan udara segar. Ya, keluar dulu. Kemanasan dulu gitu kan. Yang penting kan pasokan oksigen dulu lancar. Gitu. Oke. Baru nanti bisa mengkonsumsi hal yang lain. Jadi, perlu oksigen dulu. Ya, mengkondisikan. Kalau kita makan itu bersungguh. Oksigen. Kalau kekurangan oksigen, maka akan cegukan. Ya, jadi. Sekali lagi sempatkan kita beraktifitas di luar ruangan. Ya. Oke, yang lain mungkin? Ada pertanyaan? Jeher, ada suaranya? Tema kita kali ini yaitu tentang... Ada yang masih ingat materi di kelas 11? Pas saja. Materi di kelas 11. Jangan dilupakan nih. Yang minimal tidak melupakan saya. Oke. Kita akan masuk ke topik tentang fluida. Ya. Ada fluida. Jadi, di kelas 11 itu ada... Dinamika rotasi. Ya, setimbangan. Kemudian ada gelombang dan alat optik. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke fluida. Karena topik tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan, kita sudah sempat mereviewnya di semester yang lalu. Ya. Jadi, kita mulai dari fluida dulu. Ya, fluida sampai nanti di akhir di gelombang dan alat optik. Dan nanti kita akan masuk ke kelas 10. Oke. Ya, jadi ada tersisa waktu 4 pertemuan. Hari ini, besok hari Jumat. Kemudian, minggu depan ada 2 pertemuan. Jadi, sorenya itu kalian akan tryout mapelnya fisika. Ya. Jadi, yang di-tryoutkan itu adalah pelajaran bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan... Matematik, Fisika, Kimia, dan Biologi. Tanggal berapa itu, Pak? Mulai minggu depan. Mungkin hari Senin. Ya, mulai hari Senin biasanya sore. Berarti kemungkinan sore ya. Karena tidak diambil sesi khusus di pagi hari, kemungkinan sore. Jadi, karena ada 6 mapel, ada 1, ada 2 hari itu yang 2 mapel. Ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ntar ya, saya coba hampirkan dulu. Enggak, Pak. Jadi, fluida ini terkait tentang sifat-sifat fluida. Jadi, fluida ini nanti terbagi dua. Ada fluida statik. Kemudian ada fluida dinamis. Jadi, seperti kita ketahui, fluida statik ini fluida dalam keadaan diam. Kemudian, fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak. Kita ketahui, Pak. ya ada pertanyaan kenapa oke siap time to view this on on oke nah yang pertama terkait dengan fluida statis sebentar oke ini dia jadi kita review-review ya nanti disini kita akan mereview kira-kira materi esensialnya apa kemudian bila ada formula yang harus diingat seperti apa oke yang pertama disini kita punya kita langsung saja siapa disini bisa bantu Rijal Jal ada suaranya Jal ya pak oke silahkan dibantu dibaca Jal ya ya sebuah kapal evakuasi sedang urusan mengangkat kotak peti kemas 4500 kg yang jatuh ke laut kotak tersebut berukuran panjang 2 meter lebar 1,5 meter dan tinggi 1 meter masa jenis air laut saat itu 1000 eh 1000 ya 1025 kg oke dan percepatan gravitasi 10 maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut oke ya jadi konsep dari fluida statis oke disini case-nya mungkin ada di di laut ya ini sebuah kapal kapal evakuasi jadi ini kapal laut ya nah ini bisa juga ada jadi fluida ini misalkan ada permukaan laut ada laut ya permukaan laut yang pertama tidak ada gelombang jadi disini kita anggap permukaan wilayah laut ini perairan ya kita bisa asumsikan sebagai air yang diam jadi air ini termasuk fluida yang diam seperti ini nah di bawah sini ada peti kemas mungkin dari kapal ya yang tenggelam ya bisa jadi mengangkat logam mulia atau lainnya ya bisa juga misalkan pada kasus mohon maaf misalkan ada pesawat yang jatuh di laut kemudian tenggelam ya mencari kotak hitam itu juga kotak ini perlu diangkat dan memang satu problem tersendiri tidak hanya sekedar mengangkat tapi bagaimana menemukan sebuah objek berada di lautan nah itu satu apa satu usaha yang perlu dipikirkan juga karena tidak mudah menemukan objek yang berada di laut tidak bisa terlihat ya kita harus mendeteksinya dengan perangkat yang kita punya jauh terkadang jauh di atas permukaan laut konsepnya adalah laut disini juga punya berat air ya air ini punya berat maka memiliki ada gaya ke bawah nanti akan memunculkan konsep dari sebuah tekanan ya gaya ini akan menekan ke bawah misalkan dengan kayak sama di bagian bawah juga sama ya walaupun misalkan ada selapis air di dasar ini juga sama ada tekanan misalkan disini ada P2 nah disini ada perbedaan tekanan ya antara P1 dengan P2 walaupun karena ini di dasar ya misalkan kita anggap ada peridanya sebenarnya tidak ada ini sudah di dasar laut jadi ada perbedaan ketinggian nah ketinggiannya ini sekitar 1 meter nah perbedaan ketinggian ini nanti akan memunculkan sebuah gaya jadi kita bisa lihat Jal ada suaranya Jal masih ingat antara P2 dengan P1 mana yang lebih besar P2 dengan P1 karena P2 lebih dalam maka P2 lebih besar dibandingkan P1 sampai disini Pak Kado ada pertanyaan sejauh ini belum Pak belum Pak Nanti P2 dengan P1 ini lebih besar inilah nanti yang akan memunculkan konsep dari gaya ke atas kita simbolnya adalah FA gaya ke atas atau gaya apung atau dikenal dengan gaya Archimedes nah ini sama ini namanya gaya kita menggunakan nama tokoh gaya Archimedes nah ini terjadi di tuija statis jadi sebenarnya case-nya kita sederhanakan misalkan kita menemukan sebuah apa sebuah peti sebuah objek meninggalan misalkan kapal laut dari yang kapal laut dari zaman dahulu yang membawa katakanlah barang-barang berharga ketika kita bisa memperkirakan posisinya kemudian memperkirakan ukurannya kita pun bisa memperkirakan seberapa besar kapal ekuasi ya maksudnya kapal evakuasi ini agar bisa mengangkat peti kemas tersebut oke jadi P2 lebih besar daripada P1 inilah memunculkan gaya Archimedes ya oke selanjutnya ada siapa disini Rifki ada suaranya Ki oke gaya Archimedes ini arahnya kemana Ki gaya angkat gaya apung buoyant force ke atas kita bisa lihat P2 lebih besar dari P1 ya karena P2 lebih besar dari P1 maka akan ada gaya ke atas ya kita abaikan dulu gaya normal ya jadi disini ada gaya ke atas mendorong oh ini harusnya pakai warna putih nah ini yang dinamakan dengan FA oke Rifki masih ingat rumus FA apa oke itu itulah gunanya kita bertemu disini ya saling mengingatkan mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingat ya itu bunyi dari hukum Archimedes mungkin kalian ingat dengan hukum Archimedes ya jadi besarnya gaya ke atas ini adalah selisih tekanan ini karena berada di dalam fluida yaitu air maka gaya besar gaya ke atas sama dengan berat air yang dipindahkan jadi FA itu sama dengan berat air yang dipindahkan maka kita menuliskannya dengan berat air masa air airnya seberapa banyak berarti airnya ini yang banyaknya sama dengan volume dari peti kemas ini sebanyak volume dari peti kemas jadi kalau berat itu M eh bentar ya sepertinya agak geser geser nih nah disini adalah M kali Y maka masa air ini sama dengan masa jenis air dikali dengan volume peti kemas dikali gravitasi disini kita punya masa jenis air ya sudah ada disini kan 1025 tinggal dimasukkan saja 1025 nah kemudian volumenya berapa disini ada ukuran volume Rifki volume peti kemas berbentuk apa ini kotak ya kotak nah oke berarti volumenya berapa ada panjang ada lebar ada tinggi berarti panjang ya kali lebar kali tinggi berapa banyak nih 3 meter oke ya 3 meter kubik ya 3 meter kita tinggal masukkan ke persamaannya saja ya 3 meter kubik oke ini 1025 dikali 3 kali gravitasi oke sebentar ya 1025 1025 kali 3 ya ini kali 3 dikali 10 oke maka kita akan mendapatkan berapa nih 1025 dikali 3 kali 10 ada yang bisa bantu hitung nih 3 1075 7 50 50 ya 30 750 nah kita tahu petinya sendiri juga punya berat nah beratnya ini gayanya ke bawah ya gayanya kebawah misalkan saya ganti warnanya warna warna biru lah ya ini ada W oke oke berarti kita menghitung berat ya berat tidak lain adalah M kali G berarti peti kemas ini punya masa 4500 4500 dikali gravitasinya adalah 10 jadi hasilnya adalah 45000 45000 dan yang terakhir kapal peti kemas ini akan mengangkat berarti ada gaya ke atas jadi kayak keatasnya misalkan sebuah tali yang terbuat dari baja ya sehingga cukup kuat kita tinggal menggunakan saja oh berarti minimal gaya yang digunakan ini berapa seperti ya gaya F keatasnya berapa nah dari sini kita bisa menghitung dengan Newton saja misalkan dalam keadaan setimbang ya jadi sigma F sama dengan 0 maka kita bisa lihat F yang ke atas gayanya positif kemudian ditambah F A F A ini gaya ke atas dikurang beratnya sama dengan 0 ya sama dengan 0 maka dari sini F minimal yang digunakan adalah tinggal F A nya pindah saja ya pindah ke sebelah kanan gitu jadi kalian bisa hitung oke misalkan ini saya coba hapus dulu berarti kita punya F setara dengan beratnya dikurang F A kita masukin beratnya itu adalah 30 ribu oh kebalik ya 45 ribu 45 ribu dikurang 30 ribu 750 oke ada yang bisa bantu hitung nih hasilnya berapa 14 250 oke 14 250 jadi kapal ini harus mampu memberi gaya 14 250 Newton ya oke jadi ini adalah tema tentang fluida statik sebelumnya ya soal-soal ujian sebelumnya itu menanyakan hanya gaya Archimedes oh gaya Archimedes pada terkadang menanyakan masa jenis ya atau kalau soal teori ada sebuah benda tenggelam ya bagaimana hubungan masa jenis benda terhadap masa jenis fluida ya ini satu soal variasi saja tentang fluida statik jadi yang perlu kalian ingat yang pertama formula dari gaya Archimedes nah ini dia gaya Archimedesnya sisanya ya sisanya ini konsep hukum Newton sehingga kita bisa lebih memahami sebenarnya aplikasi di dunia nyata seperti apa ya ya sebenarnya bisa jadi tidak hanya sekedar sebuah paket sebuah barang ya bisa juga komoditi tambang ya misalkan atau minyak bumi ya berbentuk fluida diangkat ya kira-kira perlu gaya angkat berapa perlu tekanan berapa sehingga sumber daya mineral tersebut bisa terangkat bisa kita ambil dari dasar laut oke sampai disini apakah ada yang mau ditanyakan rahmat ada suaranya mat rahmat mat oke silahkan bila ada yang mau ditanyakan berikutnya ada 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 suaranya ada pak oke apakah ada pertanyaan di soal ini misalkan nih ada sebuah soal teori ya nah disini misalkan peti kemas ini punya masa jenis kalau menurut Anya mana masa jenis yang lebih besar apakah masa jenis petinya kotaknya disini atau masa jenis airnya mana yang lebih besar kira-kira masa jenisnya masa jenis air kenapa gak tau oke bendanya ini sebenarnya tenggelam terapung atau melayang kalau disini ada kotak peti kemas jatuh ya dia kan jatuh ke laut maka dia akan ini posisinya berada di dasar kalau berada di dasar berarti namanya tenggelam susah jadi kalau dia tenggelam maka masa jenisnya lebih besar jadi kalau ada fluida yang masa jenisnya lebih besar dari fluida di sekitarnya maka fluida tersebut akan bergerak ke bawah karena dia lebih berat jadi kalau tenggelam berarti masa jenisnya lebih besar ya ketika ada kapal evakuasi nah kalau kapal evakuasi ini adanya dimana nih hanya di atas permukaan laut di dalam laut atau di dasar laut kenapa Pak nah disini ada sebuah kapal evakuasi kapal ini posisinya dimana di permukaan laut permukaan di permukaan mengapung kalau di permukaan dia mengapung kecuali ini berupa kapal selam kalau kapal selam berarti melayang benar Pak kenapa kapal evakuasi ini bisa terapung misalkan disini ada kapalnya disini ada lautnya misalkan ini masa jenis kapalnya masa jenis kapal akan lebih kecil dibanding masa jenis laut atau masa jenis air jadi kalau masa jenis benda lebih kecil dia akan terapung masa jenisnya lebih besar dia akan tergelam oke terima kasih silahkan bila ada pertanyaan sampai disini ada lagi yang mau disampaikan jadi coveritnya untuk fluida statik yang pertama ada gaya Archimedes kemudian menentukan besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat seperti ini atau bisa juga menentukan berat benda dalam fluida bisa jadi jadi ini yang pertama terkait dengan fluida statik jadi fluidanya kita anggap diam kemudian ada benda kita menentukan besar gaya minimal untuk mengangkat benda tersebut nah berikutnya kita masuk ke fluida dinamis ini coverage untuk fluida statik jadi fluida statis ada satu fluida dinamis bisa satu bisa dua ya kalian masih ya ini terkait fluida dinamis Raka ada suaranya Raka tentu saja ada Pak tentu saja silahkan dibantu dibaca baik Pak hatihan gambar di bawah ini menunjukkan gambar penampang lintang saya pesawat terbang yang luasnya 40 meter bentar Pak ya oke gerak pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 200 m ms ya Pak biasanya m per s m per s oke dan kelajuan udara di bagian sayap sebesar 200 m per s jika terapetan udara adalah 1,2 kilogram per m min 3 maka besar gaya angka pesawat adalah oke terima kasih terima kasih sama-sama Pak oh ini pakai 12 IPAB juga tentu Pak saya adalah baksudnya antresan di chat saya pikir ini ada siapa guru atau siapa ini bales chat dengan 12 IPAB ya oke terima kasih Raka ya sudah membantu meresokan sama-sama Pak sama-sama dari teman-teman ya oke semoga dimudahkan oleh Allah dalam ujiannya nanti ya amin amin berhasil tidak hanya Raka semoga kalian semua juga berhasil nanti dalam amin proses seleksi keperguruan tinggi amin nah disini kita melihat sebuah sayap pesawat terbang jadi sayap pesawat terbang ini bentuknya seperti ini ini bagian apa ini Raka kok gambarnya seperti ini ini bagian apanya sih ini sepertinya kalau saya lihat ini sepertinya adalah sayap ya sayap eh nggak tahu Pak bentuk apanya nih sayap pesawat terbang bener misalkan sebuah pesawat seperti ini ya ya Pak sayapnya itu kan lebar gini oh iya ya ini bagian apanya ini ini adalah apa ya Pak bagian apa ini ada yang tahu nih bagian apa ini bagian depannya bagian depan ini sayapnya di diapain Serli sayapnya dipotong jadi dalamnya sayap betul ya itu maksud saya Pak apa maksud kamu bener sayapnya dipotong ya jadi sayap ini dipotong ya sayapnya dipotong ya jadi kalau sayap ini dipotong maka bagian ini oh yaudah langsung saja tampilannya seperti ini ya jadi bentuknya kita warnain warna hijau nah ini kalau dipotong dia bentuknya seperti ini ini kurang bagus oke jadi yang warna hijau ini bentuknya kayak gitu ya kurang bagus nah kira-kira ini ya jadi ada udara yang lewat bagian atas sayap V1 di sini ya jadi misalkan yang warna hijau ini lewat bagian atas eh ini warna merah ya warna hijau mana ini warna hijau warna hijau ini bagian atas sayap nah ini kecepatannya adalah V1 kemudian ada udara yang lewat bagian bawah nah seperti ini kelihatan karena di bawah saya ini kecepatannya adalah V2 V2 oke sampai di sini apakah ada pertanyaan belum ada sih pak belum ada sih ya biasanya soalnya itu adalah tentukan pernyataan yang menunjukkan apa syarat agar pesawat bisa terangkat atau bisa juga pernyataan yang tepat agar pesawat bisa mendarat kalau mendarat berarti bergerak ke bawah nah pertanyaannya di sini coba Raka kira-kira pesawatnya ini bergeraknya ke atas atau ke bawah selain bergerak ke depan tentunya ini pesawatnya bergerak ke atas atau ke bawah kalau menurut saya supaya ini sepertinya sedang mengarah ke atas oke penyebabnya apa karena kecepatan mana yang lebih besar V1 berapa V1 bener pak V1 berarti yang lewat atas ya ya 250 oke kalau V2 nya V2 nya oh berarti ini ke bawah ya pak kita lihat dulu V1 lebih besar dari V2 V2 ya kalau kecepatannya besar maka tekanannya bagaimana nih V1 lebih ter balik terbalik terbalik maka V1 lebih besar dari V2 oke eh maaf V1 lebih kecil dari V2 jadi kalau kecepatan udara besar maka tekanannya ke kecil nah gitu karena V2 nya lebih besar maka pesawatnya berarti terangkat atau bergerak ke bawah terangkat pak terangkat karena tekanan V2 lebih besar nah itu iya benar iya benar wah udah jago fisika amin biasanya respon yang pertama kali itu langsung dari hati dari hati yang paling dalam kalau respon yang keduanya biasanya dibuat-buat ya tapi kenapa pertanyaannya sudah muncul hal yang baik tapi begitunya diralat dengan hal yang dibuat-buat nah itu dia oke seperti ini ya jadi variasi pertama kalian nanti akan ditanyakan kondisi pesawat syaratnya bagaimana supaya pesawat terangkat atau bergerak ke bawah nah ini variable-variable V1 V2 bisa jadi dibolak-balik ya bisa jadi yang lewat bawah jadi V1 yang di atas jadi V2 jadi tidak muntlak tetapi kalian bisa ingat bila pesawat terangkat maka tekanan di bagian bawah lebih besar besar kalau tekanannya besar maka udara yang berada di bagian bawah menjadi ke kecil oke nah variasi berikutnya adalah kalian menghitung nih mencari besar gaya angkat pesawat ya besar gaya angkat pesawat berapa ini besar gaya angkat pesawat oke ada yang masih ingat formulanya yang perlu diingat itu dari persamaan Bernoulli ya Bernoulli jadi langsung saja P2 nya disini lebih besar P2 lebih besar dari P1 berarti berarti sama dengan setengah dikali masa jenis udara dikali luas sayap kalau di sebelah kiri P2 dikurang P1 kita ingat P2 tekanannya besar maka kecepatannya kecil maka di sebelah kanannya dibalik P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat oh mohon maaf kalau dia P belum ada A nya ya nah disini belum ada A masih Rho saja kemudian persamaannya menjadi ini kalau dari persamaan Bernoulli ya maka P ini tidak lain adalah F dibagi A jadi F2 dikurang F1 ya ini dibagi A kemudian A nya pindah ke sebelah kanan ya A nya pindah ke sebelah kanan menjadi setengah Rho udara P1 kuadrat dikurang P2 kuadrat A nya pindah ke sini kita di bagian bawah ini P nya menjadi silahkan dikerjakan dulu ya mungkin sudah ada yang menghitung hasilnya berapa oke ini kasus aplikasi dari hukum Bernoulli atau pidadinamis pada proses gerak pesawat ya nah ini hukum Bernoulli ini digunakan untuk mendesain sayap bagaimana pergerakan sayap sekali lagi untuk membantu pesawat bergerak naik ke atas atau bergerak turun ke bawah seperti itu nanti untuk membuat pesawat itu bergerak ke depan maju atau kecepatannya besar atau memperlambat ya itu nanti ada sistem jet yang digunakan untuk melewatkan udara sehingga pesawat bisa bergerak ke depan nah itu yang diatur jadi F2 dikurang F1 F1 inilah yang dinamakan gaya angkat pesawat ya inilah yang dinamakan gaya angkat oke banyak ya maka gaya angkatnya sebenarnya adalah F2 dikurang F1 karena ini yang kita perlukan berarti setengah masa jenis udaranya 1,2 luas pesawatnya adalah 40 dikali dikali P1 nya 250 ya 250 kuadrat dikurang 200 kuadrat ya hati-hati ini dikuadratkan dulu baru dikurang ya jangan dikurang kemudian dikuadratkan nah itu tidak tepat oke 2 dengan 1,2 0 nya habis 48 ini berarti menjadi 24 ya 24 25 kuadrat berarti 625 disini 0 nya 1 kalau dikuadratkan 0 nya menjadi 2 dikurang 200 kuadrat berarti 2 kuadrat jadi 4 disini 0 nya 2 dikuadratkan 0 nya menjadi 4 ada yang sudah dapat hasilnya siapa nih yang bisa bantu menghitung jadi 24 selisihnya adalah 225 ribu salah ya 22 500 22 500 dikali 24 22 500 dikali 24 540 ya 540 ribu jadi 24 dikali 225 kita dapat 5 400 400 ada 0 nya 2 ya dikali ya Newton nanti opsi jawaban macam-macam ya bisa dalam Newton bisa juga dalam Kilo Newton jadi 540 Kilo Newton oke jadi jadi itu variasi soal dari fluida ya biasanya cuma fluida statik 1 fluida dinamisnya 2 ya tentang pesawat terkadang juga menggunakan hukum Bernoulli pada pipa ya pipanya naik turun nanti kita lihat silahkan dipahami dulu kenapa jadi sekali lagi spesifik soal yang nanti muncul tetap apa saya pun tidak tahu soalnya seperti apa ya tentunya ini akan melatih kita juga agar mempersiapkan sebaik-baiknya gitu jadi tugas kita mempersiapkan untuk hasil kita terangkan pada ujung semua semoga dan saya yakin silahkan bila ada yang mau ditanyakan sampai disini sudah lagi pertanyaan tidak siapa disini Sakif apakah ada suaranya Sakif Sakif ya Pak apakah ada pertanyaan di soal ini oke sementara ini ya nah ini soal terkait dengan pesawat ya pesawat oke kemudian silahkan dipahami dulu kita akan Terima kasih. 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 Berarti debit air Mungkin ada yang masih ingat definisi debit fluida Tiara masih ingat debit fluida? Definisinya apa? Lupa Debit fluida ya Yang ditanyakan adalah debit fluida Banyak air ya Pak? Ya banyak air Banyak air itu Berarti diukur dalam bentuk apa? Simbolnya adalah I Ya ini adalah debit Jadi I sama dengan debit Lihat saja satuannya Meter kubik per second Meter kubik itu ukuran apa? Volume Ya volume fluida yang mengalir Per detik Atau persatuan Waktu Ini berapa banyak? Seperti ini Nah Di sini air terjunnya memiliki ketinggian 90 meter Maka Secara konsep energi Maka air ini memiliki sebenarnya energi potensial Ya berpotensi Ya Maka energi pada Puncak dari air terjun Ya Puncak dari air terjun Maka debit air pada pembangkit tersebut Jadi Kita lihat di sini Air ini punya kecepatan lagi sampai di sini Inilah yang digunakan untuk menggerakan Turbin Turbin pembangkit Listrik Jadi di sini ada turbin di bagian bawah Turbin ini menghasilkan listrik Maka di bagian atas ini Air memiliki energi potensial Ya yang setara dengan EP Sama dengan M Kali G Kali H Seperti ini Tetapi di sini tidak ada masa Maka masa itu dikaitkan dengan Masa jenis Jadi masanya ini adalah Masa jenis Dikalikan dengan volume air Dikali G Kali A Akhiran Ya karena kita tahu Masa jenis adalah Masa dibagi Volume M Dibagi Volume Kali lagi kita tidak mungkin Mengukur Masa dari air Yang melewati air terjun Ya Ini akan sangat sulit Tetapi kita lebih mudah mengukur Debit Jadi Ini sebenarnya seperti proses Reverse engineering Jadi kita Memahami dulu Apa yang sudah ada Membangkit listrik 9 megawatt Kita pelajari Ternyata berpengaruh juga Terhadap Debit Jadi prosesnya kebelakang Nah biasanya dimanfaatkan Untuk Membuat Atau meniru Teknologi yang ada Jadi kalau Debitnya di sini kita sudah dapat Kita tinggal mencari Sungai Atau aliran Air yang lain Sehingga kita bisa Menghitung potensi Sumber listrik Yang bisa dihasilkan Ya Sampai di sini Ada Apakah ada pertanyaan Alhamdulillah Belum Pak Lancar Nah Lancar Pak Kemudian bagaimana Kita menghubungkan Dengan energi Ya Nah Di sini kita punya Daya 9 Eh 9 Ada M nya Tetapi M ini Artinya Megawatt Ya Pembangkit listrik tersebut Menghasilkan Daya Ada yang Ingat Definisi dari Daya P P P itu Power Guru besar ya P nya ya Kalau P kecil itu Momentum Power itu adalah Energi Persatuan Waktu Ya Energi dari Turbin nih P nya Menghasilkan Listrik 9 Megawatt Mega itu Kalau kita jadikan Satuan SI Jadi power itu Kalau dalam satuan SI Setara dengan Satuan Watt Maka kita ubah 9 Megawatt MW Menjadi 9 Kali 10 Pangkat Berapa ini Mega Kilo Pangkat 3 Mega itu Pangkat 6 1 Balik ke P P ini adalah Energi Persatuan Waktu Kita dapat Energi dari Air ini Berupa Energi apa Pak R Turbin ini Dapat Energi apa Untuk Menjadi Karmic Pak R Ada suaranya Ada Kira-kira Turbin Menghasilkan Listrik Dari Energi Apa Energi Gerak Gerak Energi Kinetic Hukum Kekekalan Energi Ya dari Hukum Kekekalan Energi Maka Energi Kinetic Ini Didapat Dari Air Yang Sebelumnya Bergerak Dari Atas Maka Nilai Energi Kinetic Air Saat Melalui Turbin Akan Sama Dengan Energi Potensial Potensial Dibagi Dengan Waktu Dan Sama Tuka Ternyata Masa Dijik 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 Apakah Ada pertanyaan Sejauh ini Kemudian Disini Ada Efisien Di 50% Nah Ini Hal yang Wajar Ketika Kita Memproses Atau Mengolah Sumber Energi Akan Ada Energi Yang Hilang Tidak 100% Bisa Kita Ubah Menjadi Listrik Ya Tidak 100% Menjadi Dan Yang Kita Butuhkan Pengaruhnya Dari Mana Kita Tambahkan Ada Efisiensi Kalau Di Banyak Buku Efisiensi Adalah N N Ini Adalah Efisiensi 50 Jadi Kalau 50% Artinya Kalau Total 100% Maka 50% Ini Adalah Sepan Ada Tambahan Maka Kita Dapat V Per T Ini Adalah Debit Jadi Karena Debit Itu Volume Per detik Maka Formula Adalah Volume Di Disini Volume Dibagi Dengan Maka Pertamanya Menjadi Mata Jenis Dikali Debit Kali G Kali H Kali Emisiensi Kita Masukin Powernya 9 Kali 10 Pangkat 6 Sama Dengan Masa Jenis Air Per Adalah Dicantumkan Jadi Kita Tuliskan Per Per M Per G G G A D D D D 50% Jangan Lupa 50% Dikalikan 50 100 Atau 1 Per 2 Jangan Dituliskan 50% Ya persennya nanti lupa Jadi dikali 50 Sampai disini kita bisa Sederhanakan Dapatnya berapa nih Silahkan Bantu Pertama nolnya Habis Tadi Dapat 1 per 2 ya Ya Pak sembilannya Sembilannya habis 1, 2, 3 Sembilannya juga habis Tinggal 1, 10 10 nya 1, 2, 3, 4, 5 Disini nolnya ada 5 nih Habis Pak Sama dengan 1 Tinggal 1 nolnya Jadi berapa ini Jadi 10 10 Sama dengan I Kali 1 per 2 Berarti key nya berapa nih 2 kali 10 20 Meter kubik Per Seket Nah Jadi ketika kita menemukan Aliran air Dengan volume 20 meter kubik Mengalir setiap detik Kita bisa asumsikan Oh ini bisa dijadikan Sebagai potensi Energi listrik Ya Potensi energi listrik Dengan efisiensi 50% Setara dengan Energi listrik 9 Megawatt Ya 9 Mkwatt Kalau jeher di rumah Berapa watt itu listriknya 9 Mwatt pak Kalau di rumah kamu berapa 9 Mwatt Maka Pembangkit ini cukup untuk Satu rumah Rumahnya jeher doang Jadi selama ada air mengalir Jeher masih tetap bisa belajar Online Alhamdulillah Di musim kering bagaimana Pasokannya berkurang Maka harus dibuat penampungan Air Jadi dibuatlah bendungan Ya jadi saat musim kering Persediaan air yang berada di bendungan itu mengalir Nah Jadi Bisa menjaga suplai air di pembangkit listrik Tenaga air Oke Ada lagi pertanyaan Selanjutnya Apakah ada pertanyaan Itu variasinya ya Nah ini Saya tampilkan beberapa Soal yang mungkin jarang sekali diulas Dibahas Ya Terkait dengan ini Pembangkit listrik tenaga air Jadi ini saya menemukan di soal Ujian Oh ternyata Ada soal Jadi Inilah aplikasi dari Fluida dinamis Dimana kita memanfaatkan energi gerak Dari fluida Yang berasal dari energi potensial Ya Untuk diubah menjadi energi listrik Sebagai sumber energi alternatif Ya Jadi sekarang kalian tinggal cari Kalau jalan-jalan Ketemu sumber air Yang mengalir cukup deras Nah kalau bisa Dibeli tuh Ya minimal bisa Mengambil hak pakai Hak guna Ya Kalian juga bahkan Tentang sumber energi Alternatif Ini bisa dijual ke perintah Oke sekali lagi Apakah ada pertanyaan Ya Jadi soal Variasinya Tentang Pembangkit Listrik tenaga air Ya Kemudian tentang pesawat Oke Terakhir tentang Kalau ini Saya yakin Tidak akan ada kendala Buat kalian Kalian pernah buat ini Sebelumnya Nah Ini Terkait dengan Bagaimana kita Mengevakuasi Sebuah Benda Ya Sebuah sumber daya Yang berada di dasar laut Untuk Bisa kita manfaatkan Dengan baik Nah kalau ini mungkin Terkait Sumber daya alam Tidak diperbaharui Ya Ini tidak Diperbaharui Jadi bisa Berupa Barang berharga Bisa berupa sumber daya Lain Bumi Atau lain Oke Apakah ada pertanyaan Sejauh ini Sebelum saya tutup Safi Ada suaranya Safi Safi Pak Ya Lemes banget Apakah ada pertanyaan Sejauh ini Enggak Oke Terima kasih Semoga bisa mewakili Materi esensial Dari topik Luida kita Mudah-mudahan Tidak ada kendala Buat kalian Saya yakin Kalian bisa Melewati ini Dengan sangat-sangat Baik Terima kasih atas Perhatiannya Kurang lebihnya Mohon maaf Kita tutup Dengan membaca Hamdalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Istighfar Astagfirullahaladzim Ya Sekali lagi Mohon maaf Bila ada Al-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam